assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kreatif berjumpa lagi dengan channel td tutorial dasito channel kreatif tanpa batas Oke sobat di video kali ini saya akan membuat alat yang sangat berguna ya dari kaleng bekas minuman seperti ini dan lanjut langsung saja ya saya disini saya akan membuat pola dulu ya nantinya saya akan potong di bagian yang saya sudah pola seperti ini sobat dan untuk bentuknya bisa sobat kreasikan sendiri ya tidak harus sesama seperti yang saya buat seperti ini dan disini saya menggunakan sepidol sobat untuk gambarnya dan lalu disini saya akan memotong ya deh di bagian yang tadi saya sudah pola ya menggunakan sepidol dan saya menggunakan cutter dan juga gunting ya nanti guntingnya untuk merapihkan dari potongan-potongan seperti ini sobat dan alat ini nanti bisa digunakan dalam keadaan darurat ya dalam keadaan mati lampu tentu saja ini bisa sangat bermanfaat kalau dibuat seperti ini dan langsung saja disini saya mengganti menggunakan gunting ya karena ke pemotongan menggunakan cutter agak sulit ya jadi disini saya ganti menggunakan gunting seperti ini sobat ya seperti ini dengan alat seadanya ya saya akan membuat alat yang menjadi kebarang yang unik dan tentu saja sangat bermanfaat oke seperti ini dan ini renaflannya kotor ya untuk bagian dalamnya terlebih dahulu saya akan rapihkan atau akan cuci ya dan disini saya percepat sobat kreatif ya untuk mempersingkat untuk durasi videonya seperti ini rapih-rapihkan ya bagian-bagiannya tadi pemotongannya kurang rapih oke sobat kreatif ya setelah seperti ini saya akan gunting bagian disini ya di atasnya dan saya akan bentuk seperti ini sobat seperti di video dan catatan sobat bagian-bagian yang dipotong itu jangan sampai ada yang tajam ya usahkan dia itu halus ya permukaannya jangan sampai tajam takut mengenai kulit dan melukai kulit sobat kreatifkan seperti ini sobat ya untuk hasilnya dan setelah ini saya akan memasangkan satu alat ya ataupun ini kebetulan sisaan kaleng yang tadi dan saya akan potong seperti ini dan lalu dirapihkan ya menjadi seperti lembaran kaleng seperti ini sobat kreatif dan setelah menjadi begini saya akan gulung ya seperti menyerupai pipa ya dan ukurannya dikira-kira saja lalu saya akan tambahkan lemnya supaya dia bisa menjadi seperti ini oke sobat kreatif yang baru menemukan video ini ya jangan lupa like sabir komen dan syukur-syukur di-share ya ke teman-teman sobat kreatif semoga supaya video ini lebih lagi menjadi lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan bantu saya untuk lebih bersemangat lagi membuat ide-ide menarik dan tentu saja bermanfaat dan ini setelah jadi ya menjadi seperti pipa seperti ini dan nantinya saya akan pasangkan di dalam kalengnya di tengah-tengah itu nanti saya akan lem dan ukuran tingginya jangan sampai lebih tinggi dari kaleng yang dipotong itu ya sobat kreatif ya harus lebih pendek ya dan ukurannya seperti ini dan disini saya rapihkan ya untuk ujungnya supaya dia permukaannya rata ya supaya nantinya tidak miring kalau sudah dipasang di dalam kalengnya sepertinya sobat ya nanti dilem disini kalau untuk susah dalam pengelemannya bisa sobat kreatif bisa ditambahkan kapas ataupun tisu ya di tengah-tengahnya supaya dia bisa memperkuat pengelemannya dan lalu disini saya akan mengambil bagian penuh pembuka dari si kalengnya ya yang seperti ini alat pembukanya yang di atas dan nantinya saya akan pasangkan di bagian yang sudah dilanjutkan ya dia di kaleng yang tadi dipotong disini dimasukkan seperti ini setelah itu dilipat ya seperti ini dan untuk lebih kuat lagi disini saya tambahkan lemnya supaya dia tidak lepas dan tentunya bisa kuat dan nantinya fungsinya ini bisa digunakan sebagai alat pengaitnya yaitu udah bisa dicantelkan di paku ataupun di mana saja sobat kreatif ya ini setelah jadi seperti ini sobat ya dan langsung saja saya akan pasangkan lilin disini sobat kreatif dan ini kebetulan lilinya terlalu panjang dan untuk lilinya juga jangan sampai lebih tinggi dari si kalengnya ya kaleng yang tadi dipotong itu dia harus lebih pendek supaya nantinya lebih menarik ya untuk jadinya dan setelah itu saya akan menyiapkan ini ada minyak goreng bekas ya bekas ataupun bisa yang biasa disebut minyak celantah ya saya akan tuangkan di sini ya usahakan untuk lilinya sampai ke ini ya kena minyak sampai terlumuri dan ini setelah seperti ini tinggal kita tinggal dikasih api saja sobat kreatif ya seperti ini dan ini akan sangat awet sobat kreatif untuk lilinya dan saya jamin ini untuk ukuran lilin cuma kurang lebih 3 cm bisa tahan sampai pagi sobat kreatif dan ini sobat kreatif dalam posisi gelap ya dan maaf sekali saya sobat ya karena ini untuk kameranya saya menggunakan handphone yang Android yang tipe lama jadinya seperti ini ya dalam keadaan gelap sangat buruk ya kualitas videonya dan maklum saja ya sobat kreatif saya baru masih pemula di YouTube jadinya belum memiliki peralatan yang canggih seperti teman-teman yang lain dan mengandalkan peralatan yang ada dan saya yang punya jadinya hasilnya apa adanya dan seperti ini untuk hasilnya sobat semoga ini bisa bermanfaat ya untuk di bisa ditiru tentu-tentu saja dan sekali lagi saya mohon maaf ya untuk mungkin cara penyampaian saya di video mungkin kurang berkenan ataupun susah dimengerti ya malam saja saya masih pemula dan masih harus banyak belajar sobat kreatif dan yang pasti disini saya pastikan kalau apa yang saya sukakan bisa bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk dukungannya sobat